Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Indonesia tetap melindungi 47 atlet tim renang DKI Jakarta yang sempat terjebak di Bandara Internasional Hongkong. Pemerintah menjamin keselamatan 47 warga DKI Indonesia yang terjebak di Hongkong. Mereka tidak bisa kembali ke Indonesia karena demonstran yang menentang rancangan undang-undang ekstradisi menduduki bandara. Saat ini 47 WNI tersebut berada di KJRI Hongkong. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar 47 WNI tersebut bisa segera pulang ke Indonesia. Akibat aksi pendudukan demonstran di Terminal 1 Bandara Internasional Hongkong, sejumlah penerbangan keluar Hongkong terpaksa dibatalkan sejak 12 Agustus lalu. Dari awal mengatakan bahan negara melindungi segala bangsa dan umpah darah Indonesia. Itu kan sudah menjadi suatu kewajiban pemerintah ya. Nanti langkah-langkahnya tentu nanti secara sistematis, secara dekoordinasikan yang baik ya. Kita nggak biarkan ya warga negara kita, walaupun di luar negeri, mendapatkan satu kondisi yang... Terima kasih telah menonton!